Hari ini kita akan belajar mengenai satu hal, satu tema yang berbeda Dan ini berdasarkan buku seri sejarah perusahaan yang kedua Buku seri sejarah perusahaan yang kedua Tema hari ini adalah Misteri Gunung Batu Misteri Gunung Batu Dan ayatnya kita akan lihat bersama-sama Di 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4 Kita akan lihat bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4 saya bacakan Mereka semua makan makanan rohani yang sama Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama Sebab mereka minum dari batu karang rohani Yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus Nah sadar sekalian kalau kita lihat Disini Rasul Paulus untuk gereja di Korintus Dia menjelaskan bahwa kehidupan umat pilihan Tuhan Kehidupan anak-anak Tuhan Itu seperti dibandingkan seperti perjalanan dari Umat Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah kanaan Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Kitab suci bukan hanya berbicara tentang masa lalu Tetapi itu terus dibawa di sepanjang zaman Jadi firman itu hidup dan bekerja Jika kita lihat di dalam Alkitab Alkitab perjanjian lama bersaksi tentang Yesus Kristus Yohanes 5 ayat 39, Lukas 24, ayat 27, ayat 44 Dan banyak lain lagi Itu berbicara mengenai Perjanjian lama itu bersaksi tentang Yesus Kristus Dan Alkitab memang ini berisi tentang Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya Menyelamatkan umatnya Dan disini kita bisa lihat hubungannya Secara langsung Yesus Allah yang datang sebagai manusia Dia adalah Yesus Diberi nama Yesus Nama Yesus berarti Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Mati 21 kita bisa lihat disitu Nah Seperti tadi saya katakan Bagi umat yang percaya Ada perjalanan yang perlu dilakukan Dan ketika menjalankan perjalanan menuju kerajaan sorga Menuju tanah janji Kita perlu belajar dari masa lalu yang ada dalam Alkitab Sejarah tentang bagaimana umat Israel Itu keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah kanaan Tanah perjanjian Ini pun menggambarkan bagaimana sejarah umat Tuhan Bagaimana sejarah kita Tetapi lewat sejarah ini Atau dibalik sejarah ini Terdapat pesan yang mendalam Tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan Menjalankan perjalanan menuju kerajaan sorga Di 1 Korintus 10 Ayat yang ke-11 Dikatakan Semuanya ini telah menimpa mereka Sebagai contoh Dan dituliskan untuk menjadi peringatan Bagi kita yang hidup pada waktu Dimana zaman akhir telah tiba Nah Maka Alkitab itu Kalau kita baca Seolah-olah Berisi tentang sejarah zaman dahulu kala Dan sejarah ribuan tahun yang lalu itu Sepertinya tidak relevan lagi Dengan kehidupan orang-orang modern zaman sekarang Tetapi Kita perlu tahu bahwa Alkitab Merupakan gambaran Merupakan gambaran Dan memberikan teladan bagi kita Memberikan peringatan dan pelajaran bagi kita Maka Peristiwa Orang Israel Keluar dari Mesir Tinggal di Padanggurun 40 tahun Kemudian masuk tanah perjanjian Ini menggambarkan apa Bagi kita yang hidup Di akhir zaman Nah Mesir Di dalam Alkitab Menunjuk kepada dunia yang telah jatuh dosa Wahyu 11 Ayat 8 Mengatakan hal itu Jadi Kemudian Padanggurun Menurut kisah 7 Ayat 38 Itu menggambarkan Kehidupan gereja Kehidupan gereja Dan Kanaan Menggambarkan kerjaan sorga Keluaran 3 ayat 17 Sehingga Ketika kita melihat Sejarah Bahwa Umat Tuhan Dibebaskan Dari perbudakan Mesir Kemudian mereka Di Padanggurun Dituntun ke Padanggurun Dilatih selama 40 tahun Kemudian mereka Menyeberangi Sungai Ordan Dan masuk tanah Janji Tanah Kanaan Ini menggambarkan apa Bagi kita Ini menggambarkan Bahwa Kita semua Merupakan Umat Tuhan Yang Telah dibebaskan Dari dunia yang telah Jatuh dosa Kemudian kita Dipimpin Masuk Kedalam kehidupan Bergerja Disini kita Dilatih Kita dilatih Yang nantinya Kita dipersiapkan Untuk masuk Kedalam kerajaan Sorga Seperti ini Secara khusus Hari ini kita akan Lihat Suatu peristiwa Yang terjadi Di padang gurun Di dalam padang gurun Ada dua hal Yang terjadi Sehubungan Peristiwa Air keluar dari batu Air keluar dari batu Makanya Judul hari ini adalah Misteri Gunung Batu Misteri Gunung Batu Kalau kita baca Kalau kita baca Di dalam Di dalam Alkitab Khususnya Di dalam Pentatuk Atau Lima kitab Musa Mengenai Orang Israel Itu di padang gurun Ada dua peristiwa Air keluar dari Batu karang Ada dua Peristiwa Ya Baik Sebelum ke situ Kita lihat Altar belakangnya Sebelum mereka Pergi Dan menjalani Kehidupan Di padang gurun Israel tinggal di Mesir Selama 430 tahun Kemudian mereka Tinggal Atau berjalan Di padang gurun Bukan tinggal ya Mereka berjalan Di padang gurun Itu selama 40 tahun Di Padang gurun Mereka berkema Selama 41 kali Dan Kalau kita lihat Perkemaan yang ke 42 Itu adalah Gilgal Ini telah masuk Di dalam Tanah Kanaan Di dalam Tanah Kanaan Kembali lagi Di dalam Perjalanan Padang gurun Ada dua peristiwa Air keluar dari Batu Karang Atau dari Bukit batu Atau gunung batu Yang pertama Terjadi di Rafidim Ini perkemaan Yang ke 10 Jadi Sekitar Dua bulan Setelah mereka Berjalan Dari Mesir Mereka berjalan Di padang gurun Setelah dua bulan Lamanya Mereka Tiba di Rafidim Kalau kita lihat Arti nama Rafidim Itu adalah Padang Atau menunjuk kepada Padang umumnya Menunjuk kepada Padang rumput Arti lainnya adalah Tempat beristirahat Atau Tempat peristirahatan Jadi Ketika kita Melihat bahwa Di Rafidim Tidak ada air Tetapi Arti Rafidim adalah Padang rumput Tempat beristirahat Atau tempat beristirahatan Maka Maka Sepertinya Di sana Di Rafidim itu Biasanya berlimpah Dengan air Biasanya begitu Tetapi ketika Orang Israel Tiba Di Rafidim Di sana itu Ada kekeringan Jadi Sudah tidak Seperti arti Namanya Makanya Mereka Sangat kecewa Ketika Tiba di Rafidim Di Rafidim Seharusnya itu Penuh dengan air Penuh Itu menjadi Suatu tempat Peristirahatan Bagi mereka Tetapi justru Tidak ada air Maka Apa yang terjadi Mereka mulai Bersungut-sungut Mulai komplain Alkitab menggambarkan Bahwa Orang Israel Sampai Bertengkar Dengan Musa Lebih dari itu Sampai-sampai Mereka ingin Merajam Musa Dengan batu Di sini Mereka Bertengkar Dengan Musa Sampai keluar perkataan Sampai keluar perkataan Itu Allah Tuhan itu Ada gak sih Di tengah-tengah kita Jadi Complain Ujung-ujungnya Sampai seperti itu Tuhan itu ada Atau gak sih Apakah Tuhan ada Di tengah-tengah kita Gitu Jadi Mereka Pada akhirnya Mencobai Tuhan Mereka Mencobai Tuhan Dan Sifat-sifat Seperti ini Merupakan Bukan Sifat yang Berasal dari Tuhan Itu merupakan Sifat-sifat Yang muncul Dari Iblis Sifat-sifat Yang apa Yang komplain Bersungut-sifat Bersungut-sifat Bahkan Ingin Bahkan Muncul Hati Yang tidak Percaya Tuhan Nah Makanya Kalau Kita Lihat Kalau kita Lihat Di dalam Saat yang Mendesak Demikian Musa Berdoa Kepada Tuhan Waktu itu Allah Memerintahkan Kepada Musa Pukullah Gunung batu itu Jadi ada sebuah Gunung batu Di depan mereka Tuhan Memerintahkan Kepada Musa Pukullah Batu itu Gunung batu itu Nah Waktu itu Musa taat Maka Keluar banyak air Dan Airnya itu Berapa banyak Airnya itu Begitu Banyaknya Sampai Sampai Dua juta Orang Bisa minum Bukan hanya mereka Tetapi Ternak juga Bisa Minum Dari sini Kita Bisa Lihat Setelah Peristiwa Mereka Bekompain Kemudian Akhirnya Tuhan Memberikan Air Atau Ya Memberikan air Untuk mereka Minum Nama Tempat Itu Rafidim Itu Diganti Namanya Disebut Sebagai Masa Dan Meribah Masa Berarti Mencobai Meribah Artinya Bertengkar Kenapa Musa Mengganti Namah Rafidim Menjadi Masa Dan Meribah Ini Untuk Mengingatkan Keturunan Israel Mengingat Peristiwa Di Masa Dan Meribah Bagaimana Keturunan Keturunan Israel Bagaimana Nenek Moyang Israel Itu Mereka Mencobai Allah Mereka Bertengkar Dengan Musa Yang Tanpa Mereka Sedang Bertengkar Melawan Tuhan Karena Masalah Minum Kehausan Harusnya Mereka Berdoa Tetapi Mereka Justru Mengeluh Bersungut Sungut Dan Mereka 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 Diserang Oleh Orang Amalek Mereka Diserang Oleh Orang Amalek Itu Kalau kita Lihat Serangan Orang Amalek Yang Yang Pada Akhirnya Merugikan Umat Israel Ini Berhubungan Dengan Dengan Ketidakpercayaan Mereka Sungut Sungut Mereka Dihadapan Tuhan Karena Mereka Mencobai Tuhan Jadi Rafidim Artinya Tempat Beristirahat Atau Tempat Beristirahatan Tetapi Karena Sungut Sungut Tempat Yang Sama Itu Menjadi Apa Masa Dan Meribah Tempat Pencobaan Tempat Pertengkaran Dengan Allah Tempat Mencobai Allah Dan Bertengkar Dengan Allah Itu sebabnya Hati kita Hati kita Itu Harus Dipenuhi Dengan Perbendaran Yang Baik Harus Ada Sukacita Di Dalam Hati Kita Tetapi Ketika Tidak Ada Syukur Di Dalam Hati Kita Meskipun Hanya Sekilas Sungut Sungut Atau Tidak Ada Syukur Itu Ada Dalam Hati Kita Tidak Ada Syukur Merubah Menjadi Sungut Sungut Dan Mungkin Tanpa Kita Sadari Pada Akhirnya Hati Kita Menjadi Masa Dan Meribah Kita Mencobai Allah Kita Jatuh Dalam Dosa Dan Itu Menjadi Bentuk Kita Bertengkar Kita Melawan Allah Makanya Kita Perlu Belajar Lewat Ini Rafidim Yang Menjadi Masa Dan Meribah Jangan Sampai Hati Kita Jangan Sampai Keluarga Kita Jangan Sampai Tempat Pelayanan Kita Jangan Sampai Gereja Kita Berubah Dari Rafidim Menjadi Masa Dan Meribah Jadi Kita Harus Bersyukur Jadi Kita Perlu Bersyukur Senantiasa Kita Perlu Bersyukur Senantiasa Di hadapan Tuhan Untuk Mengingat Bagaimana Kita Bisa Bersyukur Kita Bersyukur Itu Lewat Hati Yang Bersyukur Hati Yang Bersyukur Itu Bisa Muncul Lewat Mengingat Apa Kasih Karun Tuhan Yang Telah Kita Terima Jika Kita Lupa Maka Syukur Itu Tidak Akan Muncul Jadi Kita Perlu Mengingat Lagi Mengingat Segala Kasih Karun Tuhan Dan Kita Renungkan Semua Kasih Karun Tuhan Itu Hati Kita Akan Muncul Syukur Jika Lupa Kita Tulis Satu Persatu Pada Akhirnya Kita Bersyukur Sehingga Rafidim Tetap Menjadi Rafidim Hati Yang Rafidim Tetap Akan Menjadi Rafidim Yang kedua Kalau kita Lihat Yang pertama Di Rafidim Perkeman Kesepuluh Peristiwa Air keluar dari Batu Karang Atau dari Bukit Batu Yang kedua Di Padanggurun Terjadi di Kadesh Nah Ini Perkeman Yang ke 32 Perkeman Yang Ke 32 Kalau Kita Lihat Dari Rafidim Sampai Ke Kadesh Ini Telah Berlalu Sekitar 38 Tahun Jadi Ada Jarak 38 Tahun Di Antara Ini Pada Akhirnya Orang Israel Tiba Di Kadesh Ini Merupakan Tempat Yang Berbeda Dengan Rafidim Tempat Yang Berbeda Kadesh Seperti Nama Kadesh Kadesh Artinya Tempat Yang Dibedakan Dengan Kudus Kadesh Kados Kadas Kudus Nah Ini Ya kan Sama ya Akar Katanya Sama Kudus Nama Aslinya Tempat Ini Adalah Enmispat Mata Air Penghakiman Kejadian 14 Ayatnya Yang Ke 7 Nah Apa Yang Terjadi Di Sana Kalau Kita Lihat Di Dalam Di Dalam Apa Namanya Jadi Kalau Tadi Yang Di Rafidim Peristiwanya Itu Di Keluaran Pasal 17 Keluaran Pasal 17 Tetapi Tentang Kadesh Ini Dicatat Di Kejadian Sorry Di Tadi Di Keluaran Pasal Keluaran Pasal 17 Tetapi Tentang Kadesh Tentang Kadesh Ini Peristiwa Yang terjadi Di Bisa Baca Di Bilangan 20 Bilangan Pasal 20 Bisa Baca Disitu Nah Kalau Kita Lihat Disini Apa Yang Terjadi Di Kadesh Setelah 38 Tahun Berlalu Mereka Orang Israel Itu Mereka Menghadapi Suatu Permasalahan Yang Sama Yang Dulu Pernah Terjadi Dan Banyak Orang Mungkin Sudah Lupa Itu Adalah Habis Air Mereka Kehabisan Air Minum Jadi Disini Mereka Mengerumuni Musa Dan Harun Mereka Bertenggar Sampai Mereka Menggoncangkan Apa ya Seperti Kayak Orang Kayak Mengancam Gitu Gitu ya Mereka Berkelahi Dengan Musa Dan Harun Bayangkan Jadi Tindakan Orang Israel Waktu itu Lebih Sengit Lebih Gencar Dibandingkan Yang 38 Tahun Yang Lalu Waktu itu Hanya Bertenggar Seperti Itu Tetapi Ini Sudah Hampir Hampir Pake Fisik Mereka Mengerumuni Musa Dan Harun Sedemikian Sampai Seperti Itu Dan Mereka Sampai Berkata Perkataan Perkataan Yang Membuat Hati Musa Itu Pahit Bayangkan Perkataan Perkataan Yang Sangat Menusuk Sampai Sampai Hati Musa Itu Menjadi Pahit Perkataan Yang Sangat Kasar Sangat Sangat Kasar Mereka Bersungut Mereka Bilang Ah Memang Gak ada Cara Untuk Mati Lagi Sampai Sampai Kita Itu Akan Mati Kausan Kenapa Kamu Membawa Kami Ketempat Selaka Ini Seperti Itu Padahal Apa Bukan Musa Yang Menuntun Mereka Siapa Menuntun Tuhan Yang Menuntun Mereka Di setiap Perkemahan Dari Perkemahan Pertama Di Sukot Sampai Saat Ini Ke Kades Itu Semua Tuhan Yang Pimpin Tetapi Mereka Memprovokasi Musa Sungut Sungut Dari Orang Durhaka Ini Yang Menyebabkan Musa Itu Marah Musa Itu Marah Luar Biasa Dan Hal Ini Menyebabkan Musa Melakukan Kesalahan Yang Besar Melakukan Kesalahan Yang Besar Perintah Tuhan Pada Waktu Ini Adalah Berbicaralah Kepada Batu Itu Artinya Apa Musa Diberintahkan Untuk Berdiri Di Hadapan Gunung Batu Yang Besar Kemudian Berbicara Minta Kepada Batu Itu Untuk Mengeluarkan Air Tetapi Kali Ini Musa Tidak Taat Dia Tidak Berbicara Kepada Gunung Batu Itu Tidak Meminta Melainkan Dia Pukul Bukit Batu Itu Sampai Dua Kali Sampai Dua Kali Bayangkan Karena Hal ini Musa Dihukum Tidak Bisa Masuk Tanah Kanah Tidak Bisa Masuk Tanah Kanah Bayangkan Itu Sebabnya Kita Harus Berjaga Terhadap Perkataan Perkataan Orang-orang Di Sekitar Kita Jangan Sampai Perkataan Perkataan Itu Kita Biarkan Hati Kita Menjadi Pahit Lewat Mendengarkan Perkataan Perkataan Orang-orang Itu Kita Harus Berjaga-jaga Kita Harus Minta Tentunan Ruh Tuhan Ada Kesabaran Dan Supaya Kita Bisa Bersikap Dengan Tepat Kita Dengan Hati Berdoa Tentunya Tetapi Jangan Juga Kita Menjadi Orang-orang Yang Memprovokasi Orang-orang Sampai-sampai Perkataan Kita Yang Begitu Keras Begitu Seperti Semak Duri Menusuk Hati Orang Memahitkan Hati Orang Sampai-sampai Mereka Jatuh Dosa Jangan Seperti Itu Kalau Kita Lihat Di Yakobus Yakobus 1 E20 Disitu Dikatakan Bahwa Amara Manusia Tidak Mengerjakan Kebenaran Di Adapan Allah Mengenai Amara Ini Kita Lihat Di Ayat-ayat Di Amsal 14 29 16 32 29 20 Orang Bodoh Tergesa Berbicara Dan Cepat Marah Katanya Kemudian Jika Mau Lihat Hari-hari Yang Baik Harus Kontrol Lidah Lidah Itu Bagaikan Pedang Bagaikan Racun Yang Membunuh Ini Kita Harus Waspada Harus Berjaga-jaga Api Yang Menghanguskan Katanya Kita Harus Waspada Mengenai Lidah Kita Mengenai Amara Makanya Kita Bisa Lihat Dua Peristiwa Ini Dua Peristiwa Ini Mas Apa Sangat 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 Apa Suatu Hal Yang Suatu Sejarah Nyata Yang Terjadi Di Zaman Dulu Tetapi Kalau kita Lihat Bagian Kedua Dua gunung Batu Ini Bernubuat Mengenai Kedatangan Yesus Kristus Ini Jadi Dua Peristiwa Gunung Batu Itu Ternyata Bernubuat Tentang Kedatangan Yesus Kristus Inilah Misterinya Inilah Suatu Misteri Yang Terdapat Di dalam Peristiwa Dua Gunung Batu Ini Mari kita Lihat Bersama-sama Kalau kita Lihat Peristiwa Air yang Keluar Di Padanggurun Di dalam Dua Kristus Tadi Di Rafidim Dan Di Kades Pada Akhirnya Bernubuat Mengenai Pekerjaan Penebusan Atau Penyelenggaran Penebusan Yang Akan Terjadi Atau Digenapi Oleh Mesias Di Kemudian Hari Satu Korintus Sepulai Tempat Rasul Paulus Mengatakan Bahwa Gunung Batu Itu Atau Batu Karang Itu Bahasa Inggris Atau Bahasa Asli Bilang Batu Itu Menunjuk Kepada Yesus Kristus Katanya Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Batu Itu Menunjuk Atau Bernubuat Tentang Yesus Kristus Tentang Yesus Kristus Kita Lihat dulu Ephesus Ephesus 4 Ayat 24 Disitu Dikatakan Dan Telah mengenakan Manusia Baru Baru Yang Telah Diciptakan Menurut Kendak Allah Di Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Yang Sesungguhnya Jadi Hal Ini Memberikan Kepada Kita Pelajaran Bahwa Kita Harus Menjadi Manusia Yang Baru Sehingga Kita Pun Pada Akhirnya Bisa Tahu Bagaimana Mengantisipasi Kedatangan Yesus Kristus Ini Kedatangan Mesias Ini Jika Tidak Maka Kita Akan Berakhir Sama Seperti Sama Seperti Orang Israel Bahkan Seperti Musa Nanti Kita Akan Lihat Musa Tidak Bisa Masuk Tidak Bisa Masuk Kedalam Tanah Hanaan Karena Persiwa Dia Memukul Batu Di Kades Kenapa Sampai Seperti Itu Tuhan Sangat Tegas Sampai Sedemikian Rupa Mari kita Lihat Bersama Kita Akan Lihat Gunung Batu Di Horet Atau Di Rafidim Di Rafidim Itu Bahasa Kata Batu Di situ Bahasa Ibrani Adalah Sur Ini Menunjuk Kepada Sebongkah Batu Yang Besar Dan Ini Menunjuk Kepada Keteguhan Kalau kita Lihat Alkitab Sur Ini Sering Kali Dipakai Untuk Menggambarkan Keteguhan Allah Kekalan Allah Kekalan Allah Hal Seperti Ini Dan Kalau kita Lihat Gunung Yang Di Kadesh Bahasa Ibraninya Itu Adalah Sela Batu Disitu Menunjuk Bahasa Ibrani Adalah Sela Ini Memiliki Arti Retak Atau Terbelah Ini Menunjuk Kepada Batu Yang Tinggi Terjal Bagaikan Tebing Tetapi Batu Ini Juga Ada Retakan Ada Celah Dalam Alkitab Sering Digunakan Batu Sela Ini Ada Celah Celah Itu Menjadi Persembunyian Dan Pengungsian Atau Kubu Pertahanan Waktu Perang Dalam Alkitab Sering Digunakan Dalam Arti Demikian Kalau kita Bandingkan Berikutnya Gunung Atau Batu Di Rafidim Sur Ini Perintah Allah Waktu itu Di Rafidim Harus Dipukul Gunung Batu itu Harus dipukul Kemudian Akan Keluar Air Dan Bangsa Itu Akan Bisa Minum Keluaran Keluaran 17 Tetapi Ketika Dikades Perintah Allah Itu Dibilangan 28 Dikatakan Apa Katakan Lah Kepada Bukit Batu Itu Supaya Diberi Airnya Hanya Bicara Saja Gitu Ya Nah Gunung Atau Batu Di Rafidim Ini Menubuhatkan Tentang Kedatangan Yesus Pertama Kedatangan Yesus Pertama Ingat 1 Korintus 10 Ayat 4 Dikatakan Bahwa Batu Itu Atau Batu Karang Itu Adalah Yesus Kristus Ya Maka Batu yang dirafidim Itu Menggambarkan Kedatangan Yesus Pertama Bahwa Yesus Bahwa Batu itu Akan dipukuli Pada Akhirnya Ketika Yesus Datang Dia Dipukuli Dia Disalibkan Ditusuk Mengeluarkan Darah Dan mati Untuk Memberikan Air Hidup Air Hidup Yang kekal Bagi Umat Manusia Seperti Ini Makanya Dia disebut Juga Sebagai Anak Domba Allah Anak Domba Allah Disebut Sebagai Anak Domba Allah Anak Domba Allah Nanti Kita Akan Lihat Perbedaannya Apa Kita Bandingkan Batu Yang Di Kades Ini Menunjuk Atau Menubuatkan Tentang Kedatangan Yesus Kembali Kedatangan Yesus Kembali Tidak Ada Hubungannya Dengan Dosa Ibrani 9 Ayat 28 Bahwa Tuhan Akan Datang Kembali Tetapi Tidak Akan Menanggung Dosa Tidak Akan Menanggung Dosa Lagi Mengapa Demikian Di Wahyu 5 12 Dikatakan Bahwa Yesus Yang Akan Datang Kembali Itu Disebut Juga Sebagai Anak Domba Yang Disembelih Artinya Apa Sur Itu Yang Dikades Itu Sudah Ada Celahnya Sudah Ada Retakannya Sudah Ada Lukanya Tidak Perlu Dipukul Lagi Hanya Apa Hanya Membicara Saja Minta Saja Maka Akan Diberikan Artinya Ketika Tuhan Datang Kembali Lagi Ketika Tuhan Datang Kembali Lagi Maka Kita Kita Harus Menerima Dia Apa Adanya Tidak Boleh Dipukul Tidak Boleh Ditolak Tidak Boleh Ditolak Harus Diterima Apa Adanya Tetapi Musa Musa Dia Memukul Batu Yang Sudah Diretakan Padahal Sudah Dibilang Sudah Dibilang Hanya Katakanlah Bicara Saja Nah Makanya Musa Tidak Masuk Masuk Tanah Kanaan Kena hukum Kan Ini Bukan Berarti Musa Tidak Masuk Rensura Bukan Tetapi Ini Memberikan Pelajaran Bagi Kita Bahwa Apa Bagi Kita Hari Ini Bagi Kita Hari Ini Ketika Tuhan Datang Kembali Kita Tidak Boleh Pukul Kita Tidak Boleh Menolak Kita Tidak Boleh Menunjukkan Sifat Ketidak Percayaan Kita Kenapa Karena Dia Sudah Disembelih Anak Domba Itu Kita Harus Menerimanya Apa Adanya Tuhan Kita Menerimanya Apa Adanya Kita Jadi Ini Sangat Berbeda Ingat Dirafidim Dirafidim Dan Dikades Ini Kalau Kita Lihat Masalahnya Sama Masalahnya Sama Mereka Tidak Ada Air Dan Yang Bisa Memberi Air Adalah Batu Tetapi Caranya Sudah Berbeda Cara Untuk Memberikan Air Itu Berbeda Yang Pertama Itu Harus Dipukul Baru Bisa Keluar Air Tetapi Batu Yang Dikades Itu Hanya Bicara Saja Maka Akan Keluar Air Itu Ketika Kedatangan Yesus Yang Pertama Kali Yesus Dia Mati Untuk Memberikan Hidup Yang Kekal Bagi Umat Manusia Tetapi Tetapi Ketika Dia Datang Kembali Dia Tidak Ada Hubungannya Dengan Dosa Untuk Bisa Hidup Kekal Untuk Hidup Kekal Kita Harus Minta Untuk Menerima Air Hidup Itu Kita Harus Minta Maka Kita Akan Diberikan Tetapi Jika Kita Menolak Pada Akhirnya Jika Kita Menolak Batu Itu Maka Kita Tidak Akan Bisa Masuk Tanah Sorga Tanah Janji Sorga Tuhan Akan Datang Kembali Makanya Ketika Dia Datang Kembali Ketika Dia Datang Kembali Namanya Adalah Apa Namanya Adalah Firman Allah Itu Sebabnya Kita Kenapa Kita Belajar Kenapa Kita Perlu Memiliki Firman Di Dalam Kita Supaya Kita Bisa Mengenalnya Supaya Kita Bisa Meminta Dan Menerima Firman Hidup Itu Air Hidup Itu Makanya Ketika Dia datang Kembali Dia akan Datang Sebagai Tuhan Yang Maha Mulia Dia akan Datang Di dalam Kemuliaan Datang Dalam Kemuliaan Yesus Kristus Dia Hanya Satu Kali Saja Mati Untuk Menebus Umat Manusia Tetapi Setelah Itu Dia akan Datang Lagi Tanpa Menanggung Dosa Tanpa Menanggung Dosa Jadi Cara Kita Untuk Bisa Menerima Hidup Kekal Bagaimana Itu adalah Menerima Dia Maka Pertanyaannya Tuhan Akan Datang Kembali Untuk Siapa Untuk Siapa Kita baca Sama-sama Ayat Ini Ibrani 9 Ayat 28 Demikian Pula Kristus Hanya Satu Kali Saja Mengorbankan Dirinya Untuk Menanggung Dosa Banyak Orang Sesudah Itu Ia akan Menyatakan Dirinya Sekali Lagi Tanpa Menanggung Dosa Untuk Menganugerahkan Keselamatan Kepada Siapa Mereka Yang Menantikan Dia Jadi Tuhan Akan Datang Kembali Bagi Mereka Yang Menantikan Tuhan Siapa Yang Menantikan Tuhan Amin Saya Percaya Kita Semua Anggota Keluarga Kita Kita Semua Menantikan Tuhan Tetapi Kita Harus Ingat Bagaimana Kita Menantikan Tuhan Kita Harus Nantiasa Meminta Kepada Batu Karang Itu Meminta Kepada Yesus Yang Akan Datang Kembali Itu Supaya Diberikan Diberikan Akhir Hidup Maka Firmannya Pun Akan Diberikan Kepada Kita Semua Saya Berdoa Dalam Tuhan Yesus Kristus Kita Bisa Kita Bisa Selalu Menerima Keharuan Roh Kudus Sehingga Kita Pun Setiap Hari Dikuduskan Lewat Filman Dan Doa Dan Kita Diakui Sebagai Orang Kudus Yang Berhak Menerima Warisan Kerajaan Sorga Amin Tuhan Isu Berkati Baik Sampir Sini Ada Apakah Bisa Dipahami Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Bisa Semoga Bisa Dipahami Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Tidak Ada Belum Ada Pendata Oke Kalau Begitu Ya Baik Terima kasih Semuanya Mari kita tutup Dan doa Bapak kami Bapak kami Yang Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kenakmu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Mekanan Kami Yang Secukupnya Dan Apun Kami Akan Selahan Kami Seperti Kami Mengabuni Orang Yang Salah Kepada Kami Dan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati